Bersambung... Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillahi Amma ba'du Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita dalam program acara kesayangan kita di kisah teladan Yang mana? Dalam acara ini kita akan mendengarkan sebuah kisah-kisah Yang insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keteladanan Setelah mendengarkan kisah tersebut Dan di kesempatan kali ini pemirsa Kita akan menceritakan sosok sahabat yang mulia Beliau termasuk sepupu nabi s.a.w Beliau juga termasuk orang yang diutus dalam perang muqtah Yang kita ketahui bahwasannya Pada saat itu kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 3.000 pasukan Sedangkan orang-orang dari tentara Romawi Terdiri atas 100.000 pasukan Dan disokong dengan orang-orang munafik Orang-orang kafir dari orang-orang Arab Yaitu sekitar 100.000 pasukan Dengan total 200.000 pasukan Beliau termasuk panglima perang yang ditunjuk Oleh nabi s.a.w Ketika panglima perang utama gugur Maka beliau lah yang akan ditunjuk sebagai penggantinya Dia adalah tak lain dan tak bukan Yaitu Ja'far bin Abi Talib Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Kisah dari seorang sahabat yang mulia Yaitu Ja'far bin Abi Talib Ini sangat luar biasa pemirsa Perjalanan yang cukup panjang Dimana beliau juga ikut Dalam hijrah pertamanya Komuslimin ke Habasya Dan memiliki cerita yang menarik Dan kisah tersendiri disana Dan juga beliau termasuk Sabi Kunal Awalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam Karena dia termasuk Orang yang keislamannya Diajak oleh Abu Bakar Asiddiq Atau mungkin hanya beberapa hari Dari keislaman Abu Bakar Asiddiq Dan juga termasuk Orang-orang yang telah masuk Islam Sebelum Rasulullah s.a.w.t Membuka majelisnya di Darul Arkom Pemirsa hari ini Kita akan kisahkan Bagaimana kisah perjalanan hidup Dari seorang Ja'far bin Abi Talib Ada beberapa orang Yang perawakannya Sepintas itu mirip Dengan Nabi s.a.w.t Di antaranya itu ada cucu Nabi Yaitu ada Hassan bin Ali Itu mirip banget Seperti Nabi s.a.w.t Sepintas itu kalau bilang Eh Eh Nabi Oh Hasan toh Gitu lah kira-kira Sangking miripnya gitu Kalau orang-orang yang jarang nengok Apa itu ya Percislamper mirip gitu Kemudian ada juga Seseorang yang namanya Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib Ini juga beliau termasuk Sepuku Rasulullah s.a.w.t Sekaligus juga sebagai saudara Sesusuannya Nabi s.a.w.t Ada juga namanya Kutsam bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib Ini juga termasuk Supu Nabi s.a.w.t Kemudian ada juga As-Saib bin Ubaid Bin Abdul Yazid Bin Hashim Ini kakek dari Imam As-Syafi'i Ya tadi Kemudian yang kelima adalah Ja'far bin Abi Atau Abdul Muttalib Nah inilah Salah seorang yang Dikatakan mirip Dengan Nabi s.a.w.t Salam perawakannya Nah Ceritanya begini nih Pemirsa Inderah Matiullah s.a.w.t Ja'far bin Abdul Muttalib ini kan Saudaranya dari Ali bin Abdul Muttalib Jadi termasuk Sepuku Nabi s.a.w.t Tiba masa paceklik di Mekah Jadi orang-orang Mekah Orang-orang Quraish ini Mulai kesulitan Kecuali hanya beberapa orang Yang perekonomiannya masih stabil Diantaranya adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah s.a.w.t Dan kemudian ada juga Yaitu Al-Abbas Nah ini perekonomiannya masih Sebanding ya Masih apa namanya ya Masih dalam kondisi yang aman Sementara Rasulullah s.a.w.t Ketika itu Melihat pamannya Yaitu Abu Talib Dalam keadaan yang Memprihatinkan Kenapa? Karena Abu Talib ini anaknya banyak Tanggungannya banyak Jadi ya ketika masuk Masa paceklik Ya perekonomiannya Agak goyang gitu Jadi karena Rasulullah ini dahulu Sebelum dia diutus menjadi Nabi dan Rasul Memang udah terkenal seorang yang Amin, amanah dan lain sebagainya Orang yang the best Marko top ya Pokoknya orang gak bakalan ragu Ketika mendengarkan kata Muhammad Itu mereka Oh ini orang yang amanah Oh ini orang yang baik Oh ini orang yang bagus Gitu lah kira-kira pemirsa yang beramati Allah Nah Jadi Rasulullah melihat Karena pamannya lagi kesusahan Anaknya banyak Dia ajaklah pamannya Al-Abbas Wahai Al-Abbas Wahai pamanku Di antara Saudara-saudara kita Kitalah termasuk orang yang Perekonomiannya agak mending Di masa paceklik ini Dan Aku melihat Bahasanya pamanku ya Yaitu Abu Talib Ini perekonomiannya lagi Kocer-kacir nih Kata Rasulullah Kurang lebih gitu Maukah Kamu Meringankan sedikit beban Dari Dari Abu Talib Yaitu dengan Mengambil Ya atau menanggung Ya beberapa orang anaknya Kemudian langsung disambut oleh Al-Abbas Wahai Muhammad Sungguh itu adalah sebuah kebaikan Yang kamu ajak Ya Kamu ajak kepada aku ini Maka Tentunya aku akan menyambut Ajakanmu tersebut Ya Dengan sukacita Masya Allah Memang Orangnya itu baik Al-Abbas itu Jadi ketika diajak sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yunggenggi aja Jadi Oke lah Kalau gitu Ayo kita ke rumah Paman Abu Talib Wahai Paman Al-Abbas Pas sampai Wahai Pamanku Sesungguhnya aku dengan Al-Abbas itu Ingin meringankan sedikit bebanmu Aku ingin membawa beberapa orang anakmu Untuk sebagai tanggunganku Ya supaya sedikit meringankan bebanmu Wahai Paman Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya Ya udah silahkan Ya Abu Talib pun mempersilahkan Untuk membawa Anaknya kepada Muhammad bin Abdullah Dan juga Al-Abbas lagi Kemudian ini pemirsa yang dirahmati Allah SWT Singkat cerita Akhirnya Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu membawa Ali bin Abi Talib Sebagai anak asunya Atau sebagai Orang yang sebagai tanggungannya Sementara Al-Abbas Al-Abbas itu Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membawa Ja'far bin Abi Talib Sebagai tanggungannya Atau sebagai asuhannya Dibawa pulang Karena apa Kata Paman Nya Yaitu Abu Talib Silahkan kalian bawa Tapi tinggalkan satu Yaitu si Akil Akil ini adalah saudara Dari Ali bin Abi Talib Dan juga Ja'far bin Abi Talib Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kemudian Bagaimana kisah kelanjutan Dari Ja'far bin Abi Talib Ketika dibawa Asuhan dari Al-Abbas Insya Allah kita akan ceritakan Setelah cerita berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah telah Dan Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Ja'far bin Abi Talib Tadi kita ketahui bahwasannya Ja'far bin Abi Talib itu Diasuh oleh Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Al-Abbas Karena kemarin Udah sepakat bahwasannya Rasulullah itu membawa Ali bin Abi Talib Kemudian Ja'far bin Abi Talib itu Dibawa oleh Al-Abbas Nah Singkat cerita nih Pemirsa Di bawah Asuhan Al-Abbas Di bawah Asuhan Al-Abbas Ja'far bin Abi Talib pun Yang menjadi seorang pemuda yang gagah Masya Allah Kemudian selain gagah Dia pun telah mandiri Dan menikah dengan seorang gadis Yang bernama Asma' binti Umais Setelah menikah Kemudian Cahaya Islam Allah subhanahu wa ta'ala pun Yang mengutus Nabinya yaitu Muhammad bin Abdullah Sebagai nabi dan rasul Dan menyampaikan risalah Risalah Kepada seluruh umat Maka Pemuda ini Ja'far bin Abi Talib Dan juga istrinya Asma' binti Umais Atau binti Umais Pun Langsung menyambut Hidayah tersebut Mereka pun masuk Islam Ya Dibawa ajakan dari Seorang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq Mereka termasuk Sabi Kunal Awalun Ya Mereka masuk Islam Sebelum Rasulullah S.A.W. Membuka majelisnya Di Darul Arkom Nah Amir Sain Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Konsekuensi yang diterima Ya Oleh seseorang Yang telah mengikuti Ajaran Muhammad bin Abdullah S.A.W. Ya pasti Yaitu sebuah siksaan Dari orang-orang Qurais Begitu juga lah Yang ditimpa oleh Ja'far bin Abi Talib Ketika Dia Dan istrinya Masuk ke dalam agama Islam Maka konsekuensinya adalah Dia disiksa Intimidasi Oleh orang-orang kafir Kurais Oleh orang-orang pembesar Kurais Wah kehidupannya mulai Siksaan-siksaan Intimidasi-intimidasi Cemo'oh Dan lain sebagainya Diasingkan Pokoknya orang-orang Sabi Kunal Awalun Wah sangat luar biasa lah Siksaannya Kalau kita sekarang ini Ujiannya paling Ya cuma di Beraya sama keluarga aja dah Paling Kalau kita Baru hijrah Gitu kan Paling dibilang sama keluarga Gini gitu Gini gitu Kita udah Ya Allah sabar Ini ujian Ya Allah Bayangin Sabi Kunal Awalun Bukan hanya keluarga aja Tapi seluruh Kofilah itu Bukan hanya dihina Bukan hanya di Cemo'oh Bukan hanya di Apa ya Asingkan Melainkan Siksaan fisik pun Mereka alami Orang-orang Sambi Kunal Awalun Para sahabat-sahabat Yang awal-awal Masuk Islam Mereka mendapatkan Siksaan-siksaan Siksaan yang Begitu berat Makanya ini Pemirsa yang Drahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Telah memberikan Jalan Bagi orang-orang Kaum muslimin Yang banyak Mendapatkan Siksaan Intimidasi Mereka boleh Dipersilahkan Untuk hijrah Ke negeri Habasa Dimana Pemimpinnya Adalah Raja Najasyi Yang memiliki Terkenal dengan Keadilan yang Sangat luar biasa Kita tahu Bahwasannya Nabi SAW Pernah mengajak Kaum muslimin Ketika itu Untuk Sholat goib Menandakan Bahwasannya Seorang Raja Yang memiliki Keadilan Yaitu Raja Najasyi Sesungguhnya Dia telah Masuk Islam Namun Keislamannya Tidak diketahui Oleh Orang-orang Di sekelilingnya Sehingga Tidak ada Satu orang pun Yang mensolatkannya Kemudian Nabi SAW Ketika mendapatkan Kabar Dari langit Bahwasannya Raja Najasyi Telah wafat Maka Kaum muslimin Diajak oleh Nabi SAW Untuk Sholat goib Nah Jadi Raja Najasyi Itu sangat adil Orangnya Sangat luar biasa Sehingga Nabi SAW Menganjurkan Dan memperbolehkan Para sahabatnya Untuk hijrah Ke Habasah Untuk meminta Perlindungan Dari seorang Raja Yang bernama Najasyi Atau terkenal Dengan sebutan Dengan Raja Najasyi Nah Pemirsa yang terahmati Allah SWT Akhirnya Ja'far bin Abi Talib Yang meminta izin Dengan berat hati Meninggalkan Sang kekasih Meninggalkan Rasulullah SAW Di Mekah Karena intimidasi Yang sangat luar biasa Dia terima Dan keluarganya Hingga Memaksa Ja'far bin Abi Talib Untuk hijrah Ke Habasah Kemudian Setelah Dia mendapatkan Izin Oleh Nabi SAW Untuk hijrah Ke Habasah Akhirnya Dengan sembunyi-sembunyi Ia berangkat Meninggalkan Kota Kelahirannya Kota Dimana Ia dibesarkan Kampung halaman Yang sangat Dicintainya Dimana Ia dilahirkan Dimana Dia Dibesarkan Dimana Keluarganya Dia dikumpulkan Tapi Dia mendapatkan Intimidasi Di kampung Halamannya tersebut Mendapatkan Siksaan Di kampung Halaman Tercintanya Menyebabkan Dengan berat hati Ja'far bin Abi Talib Pun meninggalkan Kampung Tercintanya Bersama Rasulullah SAW Pun Ia tinggalkan Akhirnya Dia hijrah Menuju Habasa Dengan beberapa Orang kaum muslimin Yang ikut Mendampinginya Dan Kofilah tersebut Ataupun Kofilah Perjalanan tersebut Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib Masya Allah Ia pun meninggalkan Dengan secara Sembunyi-sembunyi Agar tidak diketahui Oleh orang-orang Kafir Quraish Karena mereka itu Orang kafir Quraish Ketika tahu nih Ada orang kaum muslimin Pengikut Muhammad SAW Itu pindah Ataupun Melarikan diri Dari kota Mekah Maka Sekuat tenaga mereka Terus menghalang-halangnya Mereka siksa Mereka intimidasi Dan lain sebagainya Wah Jadi mereka Diam-diam Ja'far bin Abi Talib Besar rombongan Hijrah Menuju Habasa Masya Allah Ketika sampai Di negeri Habasa Singkat cerita Mereka pun meminta Perlindungan Politik Dari Seorang Raja Yang terkenal Dengan keadilannya Yaitu Raja Najasi Akhirnya Raja Najasi pun Ya memberikan Perlindungan Dan jaminan Keselamatan Bagi Orang-orang Kaum muslimin Ketika itu Namun Pemirsa Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Mereka Orang-orang Kafir Quraish Mendengarkan Bahwasannya Ja'far bin Abi Talib Telah hijrah ke Habasa Mereka tinggal Diam Mereka pun Datang Untuk menyusul Dan membawa pulang Kembali Dengan siasat-siasat Yang jelek Namun keceh Mau tau bagaimana Kisahnya Insya Allah Kita kisahkan Setelah Cedah berikut ini Terima kasih atas dukungan Sampai jumpa di atas dukungan Pemirsa Dia dapat keluar dari Mekah Orang diantara mereka Yaitu Amr ibn al-As Yang ketika itu Masih dalam keadaan kafir Kemudian Dengan ditemani Juga dengan Abdullah ibn al-Rabi'ah Mereka pun Menyusul Nusul Kesana Kemudian nih Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika sampai Orang kafir Kuraizh ini Memang masih Allah Pemikirannya The best of the best Jadi Amr ibn al-As Itu Itu bawa hadiah banyak Pas sampai Ke negeri Habasa Mereka itu Suap itu Uskup-uskup mereka itu Uskup-uskup orang Habasa itu Dikasih hadiah Satu persatu Nah Ini uskup Hadeah nih Dari kami Orang-orang Dari Mekah Jauh Kami berkunjung Menjumpa Raja Najasi Oh iya Monggo Monggo Ada lagi Uskup-uskup lagi Dikasih lagi Kasih lagi Sampai Uskup-uskup Yang ada di Kerajaan tersebut Yang ada di Sekeliling Raja Itu semuanya Dapet hadiah Wah Kemudian dijumpailah Raja Najasi Kemudian diberikan juga Hadiah Yang Ya Masya Allah Luar biasa lah Yang untuk Biasa Tahadu-tahabu Ya Memberikan hadiah Supaya Hatnya lembut Nah kemudian Dia pun curhat Oleh Raja Najasi Wahai Raja Najasi Sungguhnya ada Saudara-saudara kami Anak-anak kami Itu Datang ke negerimu Ya Itu Dan kau memberikan Perlindungan Kepadanya Padahal dia itu Di kampung halamannya Itu udah Memecah Belak umat lah Kemudian Kemudian Dia telah Ingkar Dari agama kami Kemudian Dia pun Ya Apa ya Istilahnya Dijulek-jelekan Semuanya Yang katanya Dia ingkar Kepada agama Nenek Moyangnya lah Kemudian Dia mempecah Belak umat lah Kemudian Dia juga Katanya Menghindar Dari keluarga Dan lain sebagainya Raja Najasi Marah Ah Yang betul Kamu ini Kemudian Apa kata Amur Ibn al-As Wahai Raja Sesungguhnya Kami ini Utusan dari Pembesar-pembesar Orang-orang Negeri kami Dan tentunya Kami yang lebih Memahami Atas orang-orang Yang ada Dalam asuhan kami Kami yang lebih Paham dengan Anak-anak kami Keluarga kami Dan itulah Realitanya Tapi Raja Najasi Itu orang-orang Pejaksana Dia tidak hanya Mendengarkan Dari satu Orang aja Melainkan Yaudah gini Besok Akanku panggil Kata Raja Najasi Orang-orang tersebut Dan aku akan Mendengarkan Penjelasan Dari mereka Kemudian Pemirsa Kesokan harinya Betul dipanggil Ketika dipanggil Pemirsa Udah Raja Najasi Duduk Kemudian Di sebelah Sebelahnya itu Amru ibn al-As Dan Abdullah ibn al-Rabi'ah Di sebelahnya Kemudian juga Dikelilingnya Dengan uskup-uskupnya Karena kebetulan Najasi itu Adalah orang Nasrani Nah Kemudian Pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dipanggil Perwakilan Dari kaum muslimin Ketika itu Maka Sebagai jubir Atau perwakilan Kaum muslimin Itu diwakili oleh Ja'far bin Abi Talib Nah Jadi ketika Dijumpai Ja'far bin Abi Talib Waduh Gawat ini Kalau sempat Salah ngomong Hancur Dah bisa balik lagi Ke Mekah Sudah berciksaan lagi Akhirnya Pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Ja'far ditanya Terkait Masalah Hal yang dikeluhkan Oleh Amur ibn al-As Maka Pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Cerdasnya Ja'far pun mengatakan Wahai Raja Najasi Sesungguhnya Dahulu kami Dalam keadaan Jahiliyah Kami diperintahkan Oleh kaum kami Untuk menyembah patung Kami diperintahkan Ya Untuk Menyembah Berhala Kemudian datang Kepada kami Seorang Nabi Yang mulia Yang mengajak kami Untuk menyembah Allah semata Kemudian Dia mengajak kami Untuk menyambung Tali silaturrahim Kami juga Diajak Untuk berbaik Pada tetangga Kami Diperintahkan Untuk tidak Mengintimidasi Orang-orang yang Lemah Di antara kami Di antara Kaum kami Kami juga Diajak Kepada Rasul kami Yaitu Untuk menegakkan Keadilan Menegakkan Kebenaran Terus Apa yang disebutkan Oleh Ja'far bin Abi Talib Itulah Realita yang ada Kemudian Benar Benar juga Karena Raja Najasyi Orang Nasrani Yang menyembah Allah Kemudian Kalau gitu Wahai Ja'far Apa yang telah Disampaikan Mungkin ada Satu perkataan Ataupun Dari kitab suci kalian Ya dari Kitab suci kalian Yang disampaikan oleh Nabi kalian Tolong bacakan Satu saja Kemudian Pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ja'far bin Abi Talib pun Membacakan Surah Maryam Ayat 1-4 Yang artinya Kaf haya'in sod Yang dibacakan ini adalah Penjelasan tentang Rahmat Robmu Kepada hambanya Zakaria Yaitu tak kalah Ia berdoa kepada Robnya Dengan suara yang lembut Dia berkata Ya Robku Sesungguhnya Tulangku telah lemah Dan kepalaku telah Ditumbuhi uban Dan aku belum pernah Kecewa Dalam berdoa Kepadamu Ya Robku Sampai beberapa Ayat Awal surah Maryam Kemudian ketika Mendengarkan hal tersebut Menangislah Raja Najasi Dan juga Uskup-uskup Yang membawa Kitab suci mereka Juga menangis Ketika mendengarkan Lantunan ayat suci Al-Quran tersebut Kemudian apa Kata Raja Najasi Sesungguhnya Inilah Apa yang Diturunkan Ya Oleh Isa bin Maryam Kemudian Pemirsa yang terahmat Subhanahu wa ta'ala Raja Najasi pun Memerintahkan Ja'far bin Abi Talib Untuk pulang Begitu juga dengan Amr ibn al-As Untuk kembali Ya Ketempatnya Dan mengembalikan Seluruh hadiah Yang diberikan Oleh Amr ibn al-As Dan juga Tadi Temannya Ataupun dari Orang-orang Kurais Pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya selamatlah Untuk sementara Yaitu Rombongan Ja'far bin Abi Talib Dan kaum Muslimin Yang tinggal di Habasa Namun Tidak hanya itu Pemirsa Insya Allah Insya Allah Kita akan ceritakan Bagaimana Kira-kira Kelanjutannya Apakah Amr ibn al-As Dan juga Temannya Abdullah ibn al-Rabi'ah Akan pulang Ya dengan Tanpa ada Perlawanan lagi Insya Allah Kita akan ceritakan Kembali Di episode berikutnya Bersambung dulu Kita biar kayak Sinetron-sinetron Biar mantep sikit ya Ceritanya Pemirsa sampai disini dulu Insya Allah Kita akan lanjutkan Di episode berikutnya Mohon maaf Tidak segala kekurangannya Subhanakallah Mabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya